Pertama pada kesempatan ini bercerita tentang Paulus yang tiba di Efesus dan mendapati para murid yang belum mengetahui akan keberadaan roh kudus. Paulus menumpangkan tangan atas mereka sehingga turunlah roh kudus ke atas mereka. Saudara terkasih, kehadiran roh kudus dalam diri kita memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya tidak dapat dan tidak mungkin kita lakukan. Roh kuduslah yang menjadikan para murid Yesus berani untuk memberikan kesaksian bahwa Yesuslah Mesias. Kesaksian itu tidak hanya lewat kata-kata tetapi juga lewat tingkah laku mereka sehari-hari. Karena itu kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak diutus untuk mewartakan Kristus. Setiap kita yang telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus mendapat tugas sebagai pewarta Kristus. Mari kita memohon kemurahannya agar senantiasa berani untuk mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!